Ya, itu catatan-catatan dari prediksi saya kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Yusra, setelah ditanya penas hukum, setelah melihat itu, saya memang memastikan aja. Ya, kadang-kadang saya manusia biasa sih, untuk memastikan jangan sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan saya? Tidak ada yang salah saya, saya ingin tahu. Terima kasih, ya. Sudah masuk bulan keempat, kasus persidangan PD Sambo masih terus bergulir. Terlebih dan banyak juga keterangan-keterangan atau momen-momen yang tertangkap kamera dan juga disaksikan oleh banyak pasang mata. Terlebih, momen unik yang justru menimbulkan gelak tawa di ruang persidangan terjadi. Dan mengalir begitu saja. Baru-baru ini pihak kuasa hukum Fedri Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli meringankan, yakni ahli hukum pidana Said Karim. Dari jalannya persidangan yang begitu serius, siapa sangka momen unik terjadi ketika ahli bertektokan dengan jaksa penuntut umum yang menyinggung soal catatan yang terap kali dikeluarkan sang ahli. Ini dalam masih perspektif, kan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-musababnya terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Saya kaitkan dengan dalam perspektif kriminologi dikaitkan Prof juga dari Sulawesi Selatan. Adanya salah satu filosofis hidup orang Sulawesi Selatan yaitu Sirina Pace. Melakukan sesuatu bahkan perbuatan itu perbuatan tindak pidana pun tapi dalam tujuan untuk membela harga diri. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut pengalaman atau pengetahuan ahli, seorang pria Sulawesi Selatan sejati akan melakukan perbuatan untuk menegakkan harkat dan mertabat keluarganya. Dia akan melakukan sendiri untuk membelah harga dirinya atau dia menyuruh orang lain dalam perspektif kriminologi. Ya baik, izin yang mulia untuk menjawab. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali. Tapi mestinya dijawab oleh ahli kebudayaan yang mendalami tentang adat istiadat Bukis Makassar. Itu yang cocok. Kalau Bapak saya tahu saya ahli hukum pidana, acara pidana, Bapak minta saya jumpir balik untuk menjawab itu. Saya nanti punya keterangan jadi lompat pagar Pak. Di luar dari batas spesifikasi keahlian saya. Baik, terima kasih. Supaya Bapak tidak lompat pagar, saya rubah kalimatnya. Silahkan Pak, silahkan. Kita kesampingkan dulu budaya Sirina Pace. Iya. Karakter secara umum dalam perspektif kriminologi, dalam perspektif kriminologi. Saya ulangi lagi. Secara umum dalam perspektif kriminologi, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membelah harga diri dan martabatnya itu dia lakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain. Tidak perlu saya jawab itu. Tidak perlu saya jawab itu. Karena tidak ada relevansinya sebenarnya, mohon maaf, saya yang Bapak penuntut umum yang saya hormati, mohon jangan memaksakan diri untuk bertanya. Siap, siap. Terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, kiranya menyimpan pengetahuan untuk tidak menghamburkan potensi diri. Bertanya hal-hal yang tidak relevan. Iya. Oke, cukup. Iya, silahkan. Kalau tidak mau jawab, saudara ahli ya. Iya, baik Pak. Sebelum saya bertanya, tadi saya lihat waktu ditanya penyaksian hukum ada catatan yang saudara ahli baca ya. Iya. Maksudnya itu catatan yang ahli bikin sendiri, kesimpulan atau mungkin dari catatan yang lain? Iya, itu catatan-catatan dari prediksi saya kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Setelah ditanya penyaksian hukum, saudara melihat itu saya memastikan aja. Iya, kadang-kadang saya manusia biasa sih untuk memastikan jangan sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak, kadang yang salah. Saya cuma ingin tahu. Ini, terima kasih ahli ya, Prof Osaydi. Ini ada yang mengelitik sedikit. Iya, Pak. Tidak hanya sampai di situ, momen lainnya pun kembali terjadi. Momen unik kembali terjadi ketika diantara ahli hukum pidana dengan jaksa penutup umum, entah pujian atau kesatir. Karena terlebih ahli hukum pidana merasa diajukan pertanyaan yang berulang. Dan beginilah momen yang tertangkap kamera diantara keduanya pada saat itu. Tadi sudah sudah dijelaskan, saya sudah tangkap itu. Maksud saya tadi, ini kan Asbabun Uzzul istilahnya. Sejarah lahirnya 340 KWP. Jadi dari permeling tadi menjelaskan Asbabun Uzzul 340 KWP tidak perlu dijauhkan motif itu menurutnya. Itu hanya sedikit aja dari saya. Cuma satu lagi, mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik gak? Atau bersetandil delik? Jadi begini, Pak. Sudah jelas. Maksudnya masuk bagian iya atau tidak itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti. Eh tidak, Pak. Menyampaikan sesuatu. Maksudnya gini ahli isapetong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik gak? Bersetandil delik. Yang harus dibuktikan oleh penuntur umum gitu. Maksudnya iya. Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih. Bicaranya bagus jadi saya agak senang. Rasa lucu saya, Pak. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara, Pak? Oke, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi, Pak. Tadi saya sudah katakan menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan. Memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik materil, utamanya pada delik-delik materil misalnya tindak pidana pembunuhan itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur senajaannya langsung terbukti. Dapat dibuktikan. Iya, Pak, ya? Ditarik mundur ke belakang. Momen unik juga terjadi ketika terdakwa Richard Eliezer menghadirkan ahli hukum pidana Albert Aris pada 28 Desember 2022 lalu. Kehadiran Albert Aris yang datang secara sukarela untuk Richard Eliezer menarik perhatian di kala itu. Yang dimana sosok Albert Aris juga dikenal sebagai Jubir Tim Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Selanjutnya saya mempindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia menunjukkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian diri dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. mau menyerahkan? Oke. Silahkan, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi Saudara Jaksa Penuntut Umum juga meminta ini. KUHP baru. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Dari momen-momen yang terjadi di ruang persidangan, tentunya diharapkan tidak mengurangi esensi jalannya persidangan itu sendiri. Yakni mencari fakta dan juga kebenaran. Alamiah memang, segala sesuatu dapat saja terjadi di ruang persidangan. Namun lebih baiknya lagi, tetap memperhatikan kesakralan dari jalannya sebuah persidangan itu sendiri. Terlebih dari kasus yang ditangani saat ini adalah hilangin nyawa seseorang. Tentunya masih ada doa dan juga harapan dari pihak keluarga agar secepatnya kasus ini dapat terselesaikan dengan memperoleh keadilan seadil-adilnya. Nanda Aprilia, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.